Ada tiga hal yang Indonesia akan lakukan ke depan ini. Pertama, menggarisbawahi yang telah saya sampaikan tadi di hari-hari mendatang ini, Indonesia tetap menunggu penjelasan dan pertanggung jawaban Australia atas kasus penyadapan itu. Yang kedua, berangkat dari kasus penyadapan itu terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat Indonesia, sebagaimana yang saya katakan melalui Twitter yang saya lepas dua hari yang lalu, maka sejumlah agenda kerjasama, saya ulangi lagi, sejumlah agenda kerjasama akan kita lakukan review. Yang jelas, untuk sementara, atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelligence. Intelligence exchange dan information sharing di antara kedua negara. Saya juga minta dihentikan dulu pelatihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun yang sifatnya gabungan. Saya juga minta dihentikan sementara yang disebut dengan Coordinated Military Operations. Indonesia berpendapat dan akan meminta untuk keberlanjutan kerjasama kita di masa depan, maka kita memerlukan semacam protokol, code of conduct, dan sekaligus guiding principles, menyakut kerjasama dan kemitraan kita di berbagai bidang. Dan protokol itu nanti, code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan kemudian dijalankan.